Guys, jumpa kembali dengan channel EDG Story Channel yang membahas tentang dunia kuliner dan traveling Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat peta merah Di video sebelumnya kita pernah membuat tentang tim peda Nah kali ini kita akan rurut tulang bagaimana cara membuat peta merahnya di rumah dengan cara manual dan sederhana Oke, kita ikuti caranya Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan Ini adalah ikan kembung banjar yang sudah dibersihkan Dibuang insangnya, kemudian juga isi perutnya dan sudah dicuci Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Satu kilo biasanya isi delapan Kali ini saya buat cuma enam Kemudian bahan utama adalah garam Garam yang saya gunakan adalah garam kasar Tapi jika tidak ada, sebetulnya bisa juga menggunakan garam meja Garam halus biasa Kemudian saya tambahkan kunyit Untuk Penghilang amis dan penambah rasa Juga kecap Untuk menimbulkan efek merah dan rasa manis dan gurih Oke Caranya adalah sebagai berikut Pertama-tama kita siapkan tempat yang mencukupi Untuk menampung sejumlah ikan yang kita akan buat menjadi ikan asin pedak Kemudian kita taburkan dulu Garam-garamnya di bagian belakang ini Secukupnya ya Kemudian kita ratakan Kemudian ikannya Kita akan lumuri dengan kunyit Juga di bagian dalamnya Juga sebagian dimasukkan garam ke dalam Nah setelah dilumuri Kemudian kita susun Di tempatnya ya Juga di bagian belakang Juga di bagian belakang Nah setelah ini kita akan susun Secara merata ya Bentar saya susun dulu ya Supaya garamnya merata Setelah ini kita akan tutup lagi dengan garam Ya ini saya rasa sudah cukup Kemudian Kita tambahkan lagi kunyit ya Kemudian kita terakhir tambahkan kecap Juga di bagian belakang Setelah ini kita akan diamkan di suhu ruang Tergantung mau tingkat asin atau keawetan berapa lama yang kita inginkan Paling cepat 3 hari Bisa juga kita pilih 7 hari bisa lebih awet lagi Dan maksimal 10 hari Oke sekarang kita tutup Oke sekarang kita tutup Dan kita akan tunggu untuk 3 sampai 7 hari ke depan Kita lihat selanjutnya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati